bismillahirrahmanirrahim berhubung ada yang tanya bagaimana cara membuat raskam atau spawn atau alat penghalus acian dari sendal jepit saya terangkan secara singkat ini alat-alat yang dibutuhkan ya gergaji palu paku dan pisau ini simulasi sendal jepitnya ya kita potong bisa menggunakan golok atau cutter seperti ini kita ambil bagian tengahnya membentuk kotak kemudian kita sediakan triplek atau kayu tipis kemudian ini pegangannya ya terbuat dari kaso tentunya kita potong menggunakan gergaji kemudian kita siapkan paku ukuran 5 dan palu kemudian ini bisa teman-teman perhatikan ya sebenarnya ini bisa bolak-balik bagian putih atau bagian yang belakang di hadapan muka tapi saya lebih suka yang bagian putih ini di depan nah kemudian kita pasangkan seperti ini ya kalau bagusnya nah seperti ini kasonya dipotong satu miring untuk pegangan nah seperti ini ini kalau bagian depannya bisa ditempel pakai lem atau bisa juga langsung menggunakan paku tapi kalau lebih bagus lagi bisa menggunakan lem atau yang dipaku cukup kasonya aja nah ini kasonya sudah jadi sudah saya paku nah seperti ini karena tidak ada lem langsung saya paku jadi satu ya yang penting ini apa namanya di diratakan dulu ke acian yang lama ini pegangnya bisa bolak-balik satunya dibuat miring bisa untuk tumpuan tangan ketika mendorong cukup seperti ini aja semoga bermanfaat untuk menghaluskan acian jadi seperti itu aja yang bisa saya terangkan bagaimana cara membuat alat penghalus untuk proses pengacian yang terbuat sangat sederhana dari sandal jepit yang sudah tidak terpakai jadi dibuat seperti ini saja ya dibuat kecil saja untuk menghaluskan acian terimakasih semoga bermanfaat bisa menjawab yang bertanya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih